Pemirsa Richard Eliezer akan diperiksa sebagai terdakwa dalam persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Hari ini pengadilan negeri Jakarta Selatan juga menggelar persidangan untuk kasus dugaan perintangan penyidikan. Selamat pagi kita bergabung dengan Marcina Tumondo yang akan melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat pagi Marcelina, pukul berapa tepatnya persidangan untuk Richard Eliezer akan dikelar. Selamat pagi Gemah untuk hari ini bagi terdakwa Richard Eliezer diagendakan akan menjalani persidangan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tetapi nanti kita akan lihat bersama kapan tepatnya persidangan ini akan siap untuk digelar dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa Richard Eliezer sendiri dalam persidangan untuk kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Mengutip pernyataan dari pihak tim penasihat hukum Richard Eliezer yakni Roni Talapesi yang mengatakan bahwa untuk persidangan hari ini tidak ada persiapan khusus dari pihak tim penasihat hukum. Karena nantinya persidangan akan bersifat keterangan secara pribadi dari pihak Richard Eliezer dan kemudian Roni juga mengatakan bahwa untuk hari ini Richard Eliezer akan hadir secara langsung di ruang persidangan sesuai dengan agenda dalam kapasitasnya sebagai terdakwa sekaligus juga justice collaborator atau pelaku yang bekerja sama dengan pihak JPU. Dan Roni juga menambahkan bahwa kliennya ini Richard Eliezer akan memberikan keterangan secara kooperatif. Kita akan dengarkan bersama bagaimana keterangan yang akan diberikan oleh Richard Eliezer terutama setelah sebelumnya ini sudah dilakukan tahapan pembuktian yakni total diperiksa ada sebanyak 71 saksi untuk Richard Eliezer. Pemeriksaan saksi ini baru saja berakhir pada pekan lalu di mana saksi ataupun pembuktian yang paling terakhir diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim adalah keterangan dari ahli tim penasihat hukum. Tepatnya pada pekan lalu ini ada totalnya 4 ahli yang bersaksi untuk Richard Eliezer diantaranya adalah ahli filsafat moral, kemudian ahli psikolog klinis dewasa, ahli psikolog forensik dan juga ahli atau tim perumus dari RKUHP yang kita lihat bersama sudah memberikan kesaksian yang bersifat meringankan pihak terdakwa Richard Eliezer. Beberapa pekan sebelumnya pihak tim JPU juga sudah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi fakta, saksi mahkota serta juga sejumlah ahli untuk memberikan keterangan yang sifatnya lebih kepada memberatkan pihak terdakwa. Di mana kita ketahui bahwa untuk terdakwa Richard Eliezer bersama dengan 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana lainnya, ini didakwakan sejumlah pasal dalam KUHP, diantaranya pasal 340 dengan dugaan pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 dugaan pembunuhan dengan sengaja, dan juga sejumlah pasal penyertaan yang mengancam para terdakwa ini dengan hukuman maksimal adalah pidana mati. Gemah. Ya Marsha lalu bagaimana dengan sidang kasus perintangan penyidikan, siapa saja terdakwa yang akan disidangkan hari ini? Ya untuk persidangan bagi kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice hari ini akan digelar bagi ke-6 terdakwa yang nantinya akan dipecah atau dipisah menjadi 2 persidangan, karena kalau kita lihat untuk penanganan perkara bagi obstruction of justice ini juga ditangani oleh 2 tim atau 2 majelis hakim. Untuk yang pertama ini adalah persidangan bagi terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto dengan agenda meminta keterangan dari ahli ITE, kemudian juga kemungkinan nanti akan ada pemeriksaan atau meminta keterangan dari saksi mahkota, terutama bagi terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo yang nantinya diperkirakan akan saling memberikan kesaksian untuk satu sama lain. Kemudian juga bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan Arief Rahman Arifin diagendakan akan menjalani persidangan dengan agenda yang pertama adalah mendengarkan keterangan dari saksi mahkota, lalu mendengarkan keterangan dari ahli pidana dan juga ahli digital forensik. Secara teknis nanti kita akan pantau bersama apakah kedua persidangan ini akan berjalan secara berbarengan di ruang persidangan yang terpisah atau nanti seperti apa, karena kalau kita melihat dari agenda permintaan keterangan terutama saksi mahkota, para terdakwa ini nanti akan bersaksi untuk satu sama lain sehingga terkait dengan pelaksanaannya, kita akan tunggu bersama keputusan dari pihak majelis hakim yang akan diputuskan pada saat nanti persidangan dimulai. Tapi yang pasti untuk agenda persidangan Obstruction of Justice ini melihat keterangan dari website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan dimulai pada sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi ini. Demikian Gemah kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Marsenat Pemudang untuk informasi Anda, selamat kembali bertugas. Terima kasih telah menonton!